Wow, ini memang kejutan paling besar yang kita terima sepanjang kempen PRU ini. Apabila dengan sendirinya, Takiyudin mengaku dan mengatakan, PN, Perikatan Nasional, sedia bentuk kerajaan dengan barisan nasional. Belum apa-apa lagi, dua gabungan ini, dulunya Perikatan Nasional kata melalui Muhyiddin Yassin kata, musuh utama Perikatan Nasional ialah barisan nasional. Tapi hari ini, Takiyudin pula kata, Perikatan Nasional sedia bentuk kerajaan dengan BN. Yang aku bingung ini, kenapa tidak konsisten keputusan kata-kata daripada Perikatan Nasional ini? Kalau sudah kata taknak, kalau sudah kata musuh, musuhlah. Janganlah sekali hari ini lain cakap, minggu depan lain lagi cakap, minggu depan lain lagi cakap, nanti menang lain lagi cakap, nanti menang lain lagi cakap, kalau kalah lain lagi cakap. Itu tak bolehlah. Itu akan membuatkan rakyat, jelata, netizen, pengundi akan muak. PN akan hilang, hilang kepercayaan. Pas tidak menolak, kemungkinan Perikatan Nasional PN akan membentuk kerajaan dengan BN, sekiranya mereka gagal membentuk kerajaan secara persendirian dalam pilihan reum ke-15 ini. Setiausaha agung PAS, Takiyudin Hasan berkata, PN tidak akan sesekali membentuk gabungan bersama dengan PH untuk menguasai Putrajaya. Saya yakin kita dapat bentuk kerajaan persegetuan, sama ada kita sendiri atau gabungan dengan pihak lain termasuk merisyaan nasional. Apa yang pasti, kita tidak menerima PH walaupun perlu gabungan katanya. Nah, aku punya soalan senang saja. Kata mereka, pembubaran parlimen dengan segera ini supaya dapat kestabilan, kerana tidak mahu lagi ada gabungan. Tidak mahu lagi bekerja sama antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Jadi, kalau ini berlaku, yaitu Barisan Nasional dan Perikatan Nasional bergabung lagi membentuk kerajaan di Putrajaya, apa bezanya dengan kerajaan sebelum ini? Yang kamu kata tak stabil, yang kamu kata tak baik, yang kamu kata gagal, yang kamu kata perlu dibubar segera supaya dapat mengembalikan keyakinan pelabur, mengembalikan keamanan negara, kestabilan negara. Apa bezanya? Kalau begitu lebih baik jangan bubar yang lepas. Biar dulu sampai bulan Julai ini. Tapi, apa bezanya? Barisan Nasional pula kata ratibannya, cerita naratifnya kata tak stabil, kerana ada gabungan dengan parti Perikatan Nasional. Jadi, kalau bergabung lagi dengan Perikatan Nasional, sekali lagi sama dengan kes sebelum ini, pemerintahan pentadbiran sebelum ini, apa bezanya? Kalau begitu, buat apa Zahid nak bubar? Sama juga, sama juga ceritanya. Yang akan jadi Perdana Menteri sama, orangnya sama, pemimpin-pemimpinnya sama, silap sikit menteri-menterinya sama, semua sama. Perdana Menterinya sama, kalau masih Perdana Menterinya adalah Ismail Sabriakum, kecualilah Zahid yang akan jadi Perdana Menteri. Tapi sejauh mana Zahid mau bekerja sama dengan Perikatan Nasional? Itu persoalan dia. Jadi, tak payahlah bergabung-gabung. Tak payah, tak payah. Kita buat siap kerajaan perpaduan. Nak menjadi Perdana Menteri, tak apa. Tak perlu pun ada parti yang kuat, benang. Itu hanya perlu penilaian kuasa, boleh bicara daripada Agung, seperti yang Zahid kata. Sebenarnya, yang dipertuan Agung, boleh memilih siapa saja Perdana Menteri daripada kerajaan, walaupun kerajaan itu tidak mempunyai majoriti besar. Itu kerana Perdana Menteri hanya perlu tanya semua ahli parlimen, majoriti ahli parlimen, pilih siapa jadi Perdana Menteri. Selepas yang dipertuan Agung dapat-dapatan itu, selepas dia temubual, dia akan lantiklah satu orang Perdana Menteri daripada kalangan ahli parlimen. Jadi, agak menghairankan aku sebenarnya. Apa sebenarnya yang mereka mahu kalau nak bergabung lagi? Perikatan nasional dengan perikatan nasional. Sama cerita dengan yang Lampong, kemarin, sebelum bubar. Apa bezanya pilihan raya kalau macam itu kan? Kata Takyudin, yang juga setiausaha Agung Pas, Beliau berkata, saya yakin kita dapat bentuk kerajaan persekutuan sama ada sendiri atau gabungan dengan pihak lain, termasuk barisan nasional. Apa yang pasti, kita tidak akan menerima PH katanya. Takyudin berkata, perkara itu pernah disuarakan oleh Presiden Pas, Abdul Hadi Awang, yang juga timbalan pengurusi parikatan nasional. Presiden Pas ada menyebut, sekiranya kita tidak boleh bergabung sebelum PRU 15, mungkin selepas PRU 15, kita boleh bergabung, wujudkan hubungan itu katanya lagi. Pada 15 Oktober lalu, Abdul Hadi berkata, PAS mengambil keputusan menangguhkan kerjasama dengan BN kerana gabungan itu didapati mempunyai kekeruhan. Katanya, ini kerana kes penerima rasuah membabitkan pemimpin UMNO belum selesai. Kita tahu penerima rasuah ini akan ada dituduh tidak salah, di fitnah macam-macam, tapi tidak selesai. Tapi, penerima rasuah ada dalam BN, katanya di Terengganu. Oleh itu, PAS membuat keputusan untuk menghadapi PRU 15 bersama sekutunya bersatu dan dalam perikatan nasional. Mengulas lanjut, Tak Yudin berkata, dia yakin BN akan menerima cadangan untuk bergabung bagi membentuk kerajaan. Rujukan pertama kita adalah BN. Bagaimanapun, seberang perbincangan belum dibuat sepanjang tempoh berkimpin ini kerana saya yakin BN akan terima kata Tak Yudin. Sementara itu, calon perikatan nasional bagi Parlimen Ketere, Kalir Mohamad Nur, meminta pengundi BN yang sayangkan Anwar Musa supaya mengundinya. Yang turut menjadi persoalan ialah, ada beberapa orang, pemimpin daripada UMNO, Tegar sebelum ini, sudah pindah dalam perikatan nasional. Apa yang akan berlaku kalau mereka bergabung? Adakah itu sesuatu yang tidak pelik? Adakah itu sesuatu yang tidak kelakar? Aku rasa kelakarlah kan? Contohnya Anwar Musa. Kalau Anwar Musa menang di Ketere, tiba-tiba bergabung balik dengan parti lamanya, apa agak-agaknya cara pandang Anwar Musa kepada terhadap Zahid Hamidi? Pasti dia tak suka kena dia telah disingkirkan. Ia bagi menghantar isyarat kepada Barisan Nasional atas kesilapan tidak mencalonkan. Ketua UMNO Ketere itu bertanding dalam PRU 15 kata beliau. Saya sudah berjumpa dengan 80 ribu pengundi di Parlimen Ketere. Saya dapati pengundi di sini sayangkan bekas ahli Parlimen Ketere itu. Justru, saya meminta pengundi jika Anda sayangkan Anwar Musa maka pilih Anwar Musa pilih saya Sabtu ini katanya ketika cerama malam tadi. Jadi saudara-saudara yang dihormati sekalian itulah dia keputusan yang paling mengejutkan kita apabila Takiyudin mengakui bahwa Perikatan Nasional sedia untuk bentuk kerajaan dengan Barisan Nasional. Yang sekarang ini yang dirati-berati selalu akan bekerjasama kununnya dengan Barisan Nasional yaitu Pakatan Harapan tidak pula membuat apa-apa pengakuan makna ya siapa sebenarnya yang terciduk terkantoy membuat penafian tapi buat salah sendiri. Sebelum kita berpisah jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye selamat menikmati selamat menikmati